ijasa berapa lama dikasih biasanya tergang kan ijasa itu diberikan ketika pas upi upacara penyerahan ijasa nah kota itu kan biasanya satu tahun tuh 4 kali wisuda nah 2 kali di UPBJJ 2 kali di pusat nah itu biasanya kan kita kalau misalkan yang dari UPBJJ masuk kuota pusat atau tidak kalau misalkan mau masuk kuota pusat wisudanya kalau yudisiumnya itu bulan September otomatis kemungkinan bakalan keluar si ijazanya itu November nah tapi kalau misalkan yang apa namanya yang ikut upacara penyerahan ijasa di UPBJJ itu kemungkinan keluar ijazanya itu di bulan April jadi setelah wisuda dari UT pusat kalau pengen cepat itu ikutnya wisuda yang di UT pusat kayak waktu pas aku aku pun yudisium September dapet ijazahnya tuh bulan November udah ada nah tapi temen-temen aku yang nggak dapet kuota ke UT pusat itu adanya bulan April cuman memang kalau kalau ke UT pusat itu ada limitnya ada kuotanya dan tidak semua orang bisa masuk ke UT pusat jadi nanti dapat undangan khusus dari UT pusatnya dan kalau misalkan nggak pandemi itu wisudanya bisa ke UTCC jadi bisa di bisa di Tangerang Selatan yang baru join kemarin memiliki wisudanya November itu sepertinya keluarnya ya nah berarti kalau kalau November itu yang di UT pusat Kak jadi bisa dikatakan nanti dapat undangan atau tidak nah kalau misalkan jadi kalau jadi misalkan kan semua semua mahasiswa UT itu UT Bandung ya misal 1000 tuh yang terjudisium di bulan September itu tuh nah jadi yang bisa dapat undangan wisuda ke UT pusat atau dalam artian undangan wisuda di bulan November itu bisa dikatakan 10% nya karena memang mengingat ada kuota nah karena memang sekarang lagi pandemi jadi memang pasti bakalan online tapi kemungkinan ya semoga aja offline nah jadi nanti buat yang apa ya buat yang enggak dapat undangan ke UT pusat itu wisudanya di UT Bandung yaitu biasanya UPBJJ menyediakan di daerah di daerah buah batu di Balai Sartika kalau offline nah karena memang sekarang lagi pandemi jadi memang pasti bakalan online juga seperti tapi kalau misalkan udah ada di UPBJJ si ijazahnya itu bisa diambil berarti dalam artian kita nggak bisa nggak bisa ikut kita jadi nggak ikutan upacara penyerahan ijazah jadi beda namanya juga kalau misalkan di UPBJJ maupi kalau di kalau wisudama di UT pusat jadi semangat buat teman-teman disini yang sekarang sedang kuliah yang mau segera cepat lulus alias sarjana ayo ceknya ini dimana dapatnya dimana dapatnya dimana itu biasanya nanti dapat undangan khusus Kak baik biasanya melalui email ataupun langsung datang ke rumah masing-masing untuk undangan dapat wisuda Oktober baru pengumuman kelulusan Oke berarti yaitu yudisium berarti kita lulus atau tidak Nah kalau misalkan udah ada yudisium otomatis kita bisa mengajukan untuk wisuda semoga teman-teman online semua diberikan kesehatan selalu dan diberikan kelancaran selalu apapun yang sedang dilakukan aktivitasnya